Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi laboratorium jadi dalam komponen laboratorium itu seorang koordinator lab maupun laburan itu wajib untuk melengkapi administrasi laboratorium kenapa? karena nanti setiap tahunnya akan selalu dimonitor ya, akan ada supervisi laboratorium yang kita harus kumpulkan, semua kegiatan yang berhubungan dengan laboratorium kita bukukan menjadi satu, nah disini apa saja sih yang perlu kita dokumenkan atau apa yang perlu kita administrasikan yang pertama mengenai bangunan ya mengenai bangunan atau ruang laboratorium fasilitas-fasilitas yang ada di laboratorium kemudian alat dan bahan kemudian organisasi laboratorium itu berupa kekenagaan siapa saja yang ada di lab siapa yang terlibat dan kegiatan yang ada di laboratorium baik itu perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi jadi administrasi administrasi merupakan suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium agar semua fasilitas dan aktivitas lab dapat terorganisir dengan ustelatis nah ini yang lebih rinci lagi ya jadi kita perlu adanya buku inventaris alat dan bahan jadi ini kita bukukan kemudian kartu label kartu stok kemudian ada formulir atau form untuk permintaan atau peninjaman alat dan bahan ada logbook buku hariannya kartu reparasi alat jadwal, daftar, alat dan bahan itu harus ada semuanya di lab nah yang pertama mengenai administrasi bangunan yang termasuk administrasi bangunan disini adalah administrasi ruangan laboratorium yang berisi nama kemudian ukurannya jadi ukuran satu kesatuan lab ya bukan yang terpisah fasilitasnya tapi satu kesatuan dan kapasitasnya itu untuk berapa orang nah contohnya seperti ini jadi untuk ruangan itu termasuk ke format A kalau dalam administrasi lab ini formatnya seperti ini ini dalam luas secara keseluruhan luas labnya misalkan 100 meter persegi kemudian jenis ruangannya itu yang ada di dalamnya apa saja misalkan ruang untuk praktikum ruang untuk laburan ruang untuk gudang nah kita cantumkan disini luas yang ada itu adalah luas yang kenyataannya yang ada di lab kemudian luas yang seharusnya itu yang terstandar oleh kemendiknas ya seperti itu kemudian yang kedua adalah fasilitas umum nah fasilitas umum disini barang ya bedakan antara barang alat dan bahan barang itu berupa apa namanya furniture itu masuk ke barang tapi kalau alat dan bahan yang termasuk ke dalam kegiatan pelaksanaan praktikum ini nanti nah ini contohnya untuk formatnya jadi setiap format itu berbeda-beda format A tadi yang sudah saya jelaskan adalah untuk data ruangan kemudian kemudian format B itu untuk barang barang kita bagi menjadi empat kategori ada kartu barang daftar barang daftar penerimaan atau pengeluaran barang yang sudah kita terima atau yang barang sudah rusak berarti harus kita keluarkan itu B3 kemudian B4 itu daftar usulan atau permintaan barang kalau kita ingin mengajukan barang apa saja yang kita butuhkan termasuk ke format B4 nah ini B1 nya kartu kartu ini digunakan di gudang di setiap laboratorium jadi antara nomor kartu di gudang harus sama dengan nomor kartu di setiap lab nya nah untuk kartu itu setiap satu kartu adalah satu barang contohnya misalkan kita punya barometer ya bisa di lab itu kan ada barometer atau mukor tekanan barometer itu kan BA berarti nanti simbolnya adalah BA bukan kalau ada barang lagi yang namanya build blower misalkan kan untuk cirkulasi nah itu berarti namanya adalah kita ambil huruf B depannya informasi lain yang harus diisi pada kartu barang adalah nama barang golongan kemudian nomor induk nya lokasi penyimpanannya dimana dan spesifikasi nah ini contoh tampilannya nama barangnya misalkan barometer atau meja atau kursi lemari rak seperti itu ini harus kita tulis semuanya untuk golongan barang atau apa tadi kode ya untuk kode jadi harus berbeda-beda walaupun nama huruf awalnya sama dari dua benda contohnya tadi antara blower dengan barometer sama-sama B tapi tidak boleh kita tulis B semuanya jadi barometer kita tulis BA blower kita tulis BLD huruf pertama dan huruf kedua jadi itu nomor kartunya ini harus kita tulis lokasi penyimpanan ini satu barang satu kartu anggal jadi ketika misalkan kita mempunyai kursi yang banyak masuknya tahun berapa jadi kita terima dalam keadaan apa kita tulis disini kemudian kalau kursi tersebut sudah rusak kita tulis disini dalam keadaan apa kalau mau dikeluarkan atau misalkan kita ingin membutuhkan kursi lagi berarti disini masuk ke kolom persediaan kemudian format B2 daftar barang atau buku indok nah daftar barang ini merupakan rekapitulasi dari B1 dari kartu barang semua barang-barang itu direkap jadi satu satuan dalam bentuk tabel nah contohnya seperti ini kita tulis ya dari nomor urut nomor indok kode nama barang kursi meja bor barometer lemari rak semuanya jika satu jumlahnya berapa dalam keadaan baik atau pengerusak misalkan kita punya 20 kursi yang 18 baik yang 2 rusak berarti kita cantumkan di sebelah ini kemudian format B3 B3 termasuk daftar penerimaan atau pengeluaran barang barang-barang yang kita terima dari sekolah atau barang yang sudah rusak masuk di format B3 nah seperti ini formatnya namanya sama seperti format apa namanya tadi spesifikasi barang itu format B4 adalah usulan barang barang yang kita butuhkan kita usulkan masuk ke dalam format B4 coba nah untuk pengadaan atau usulan itu ada tabelnya hampir mirip seperti tadi cuma ada 2 kolom lagi di belakang itu untuk harga atau usulan harga itu kira-kira berapa kita usul di sini nama barangnya apa spesifikasi spesifikasi termasuk merek ukuran kemudian pabrik pasti selalu ada spesifikasinya untuk barang kenapa? karena biar kita memudahkan kita untuk mencari ketika kita sudah barang tersebut kita usulkan kemudian kita ingin beli jadi kita gampang mencarinya kemudian yang ketiga adalah administrasi alat-alat lain di alat lab ini masuk ke C ke format C alat di sini adalah alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum jadi ada format C1 C1 itu adalah daftar ya kartu alat kartu alat format C1 jadi kartu alat ini dibuat dari kertas agar tidak cepat sobek biasanya kartu alat ini ditembakkan di setiap alat kartu alat dibedakan warnanya untuk setiap lab yang berbeda contohnya misalkan di banyak sekolah itu biasanya satu lab itu untuk tiga bidang ilmu karena keterbatasan ruangan jadi misalkan satu ruangan itu untuk fisika, kimia, biologi dijadikan camur jadi satu jangan lupa kartu ini dibedakan misalkan yang fisika biru kimia merah kemudian yang biologi kuning jadi harus dibedakan sebaiknya selalu ada persediaan kartu yang kosong untuk alat yang baru nanti ketika ada alat yang baru datang nah ini contohnya kondisi alatnya bagaimana jadi kenapa disini diberi kolombanya karena untuk pengecekan usahakan untuk pengecekan ini nanti yang dilakukan oleh laburan maupun teknisi itu secara berkala satu bulan sekali atau minimal dua minggu sekali kenapa jadi untuk meminimalisir banyak alat yang rusak jadi ketika kita mau praktikum kita tidak cek alat ribu dulu gitu nanti kita tahu alat yang rusak sayang tidak bisa digunakan untuk praktikum jadi harus dilakukan secara berkala label jadi untuk format C1 itu boleh kartu alat boleh label label itu kecil bentuknya seperti ini hanya berisi nama alat kode kemudian kita tembalkan di setiap alat jangan lupa untuk label juga warnanya dibedakan untuk setiap led atau misalkan mau klasifikasinya berbeda contohnya untuk alat-alat yang fisikal listrik kuning nanti kertasnya kuning alat berkani biru kemudian alat untuk kalor merah bisa kita bidakan spesifikasinya untuk klasifikasi alatnya kemudian yang keempat format D adalah administrasi penggunaan lab nah disini penggunaan lab ditujukan untuk mengetahui kapan berapa lama dan untuk apa kegiatan lab itu dilakukan jadi harus terjadwal data ini penting karena berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan lab dan alat-alatnya serta kegiatan pemeliharaan dan perawatan alat karena setiap alat itu memiliki usia pake yang berbeda-beda ini contoh format buku catatan hariannya jadi logbooknya setiap ada kegiatan di lab selalu harus dicatat disini mungkin alat-alatnya kita sejarah buku yang besar tapi yang terbal itu di ruangan laburan jadi nanti setiap guru yang datang langsung mengisi disini baik itu untuk kegiatan mengajar atau kegiatan praktikum atau untuk kegiatan kir biasanya itu harus diisi nah ini kolom-kolomnya ada hari dan tanggal bentuk pelajaran guru yang tertanggung jawab siapa materi pokok kemudian kelas jam pelajarannya apa saja alat yang digunakan atau yang dipakai harus ditulis ya bahan apa yang digunakan atau dipakai yang juga harus dicantumkan jadi pada kegiatan lab itu harus kita bedakan antara kegiatan yang rutin dan non-rutin kegiatan yang rutin contohnya adalah yang terjatuh misalkan praktikum melaksanakan setiap minggu kedua itu rutin nah ini contoh form bukti peminjaman alat pada hari ini alat sekian telah dipinjam alat-alat yang tercantum biasanya kan guru ingin praktikum di luar masih harus membawa alat-alatnya keluar jangan lupa walaupun masih di lingkungan sekolah tetapi kegiatan praktikumnya di luar harus menulis form peminjaman alat agar nanti minimalisir kerusakan atau kehilangan alat kemudian administrasi pemeliharaan dan perawatan alat-alat lab ini juga penting dilakukan untuk menjaga agar alat-alat lab yang digunakan itu sesuai dalam batas usia pakainya ini juga untuk kegiatan pemeliharaan perawatan kita harus punya formnya tanggal kemudian misalkan hari Senin taburan mau meriksa tentang alat kit mekanika berarti disini ditulis tanggalnya nama alatnya pembersihannya bagaimana terbaikan kalau itu cukup dibersihkan berarti kita pilih yang dibersihkan kalau alatnya harus diperbaiki misalkan ada sedikit error berarti ini kalau alatnya itu ada beberapa bagian yang sudah rusak berarti harus diganti berarti kita mengisi di kolom yang penggantian saya mau jelaskan untuk yang bahan jadi tadi untuk yang format C ini format C itu alat kartu alat sama seperti barang daftar alat daftar perlimaan daftar usulan ada C5 yang belum saya jelaskan C5 adalah daftar usulan atau permintaan alat dari acara praktikum ini biasanya kalau misalkan besok mempraktikum nah burunya itu mengkonfirmasi ke lab saya perlu alat ini 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 nah kalau misalkan ada beberapa alat yang belum tersedia di lab lalu nanti laburannya bisa mengisi form usulan atau permintaan alat kemudian yang C6 daftar usulan atau permintaan alat dari tiap lab jadi ini jika satu labnya itu bersama-sama untuk tiga bidang ilmu satu ruangan lab itu untuk lab fisika biologik ini terpabila jadi satu nah ini kita isi di format C6 formatnya sama ya seperti yang B4 yang D adalah bahan nah bedakan alat dan bahan alat itu yang kita gunakan untuk menunjang kegiatan praktikum bahan ini sebagai objeknya contohnya bahan adalah misalkan secair itu bahan termasuknya kemudian tali benang itu masuk ke bahannya kalau di fisika air macam-macam secair gitu ya nah ini masuk ke bahan formatnya sama seperti alat seperti format C hanya itu kategori untuk yang bahan gitu misalkan untuk kita mau praktikum tentang apa namanya kekentaran secair pakai kelereng berarti kelereng termasuk bahan gitu masuk adalah format D ini data ketenagaan ini harus kita tulis ya di format E di data ketenagaan ini harus kita cantumkan kepala labnya laburannya siapa kepala labnya siapa kemudian kita tulis di situ agenda kegiatan tadi sudah saya jelaskan di format F gitu jadi ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh